Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang, Panambayan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran wan keamanan angkutan armada dalam menghadapi mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah salah satunya melakukan pemeriksaan ram cek pada kendaraan angkutan umum di terminal tipu B Pal 6 Banjarmasin Timur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran wan keamanan angkutan armada dalam menghadapi mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah salah satunya melakukan pemeriksaan ram cek pada kendaraan angkutan umum di terminal tipu B Pal 6 Banjarmasin Timur Selain itu, dilakukan pula pengecekan jalan di berbagai wilayah yang mengalami kerusakan dengan melibatkan bubuhan instansi terkait yaitu Dinas PUPR Wan Balai Jalan supaya secepatnya dilakukan perbaikan Demikian dipadahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Fitri Hernadi Wahetakoni Prima TV besokan Rabu 12 April 2023 tujuan dilakukannya ram cek atau uji kelayakan kendaraan ini ujar Muhammad Fitri Hernadi untuk memastikan angkutan umum gasan mudik lebaran benar-benar dalam keadaan aman sedangkan kendaraan yang dilakukan pemeriksaan adalah bus antar kota, antar provinsi atau AKAP One Bus dalam Provinsi, Nangkaya BRT Banjar, Bakulah Pemeriksaan dengan melibatkan tim penguji profesional ini meliputi ban, kelengkapan kendaraan, sistem penerangan, roda kemudi kondisi badan kendaraan, pemecah kaca, sistem pengereman, segitiga pengaman pintu daruratuan jendela darurat, serta kondisi pengemudi yang wajib memenuhi syarat atau layak operasi Menurut Muhammad Fitri Hernadi, dari hasil pemeriksaan masih banyak ditemukan beberapa angkutan umum yang belum direkomendasikan beroperasi dikarenakan lampu sen atau rating maupun lighting serta rem kendaraannya bermasalah Selain itu, setir mobil kurang respon serta permasalahan kendaraan lainnya Angkutan lebaran di tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkandasama dengan stakeholder perhubungan lainnya ada kepolisian, jasa harja, kemudian BPTD, ASOP, dan lain-lain serta untuk infrastruktur jalan juga PUPR dan Balai Jalan kita melakukan banyak kegiatan bersama untuk menjamin bahwa angkutan lebaran ini baik jalannya maupun angkutannya itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jadi tadi barusan di Terminal 86 kita lakukan ram cek untuk angkutan umum yang berada di Terminal 86 jadi ada beberapa kendaraan besar yang kita uji, kelaikannya, kesiapannya untuk mengangkut pelumpang kemudian kita juga melakukan survei angkutan lebaran pada sebelum bulan Ramadhan kemarin ke berbagai daerah kita melakukan pendataan wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan ataupun wilayah-wilayah yang rawan bencana dan lain-lain nanti tujuannya agar apabila ada yang perlu diperbaiki kalau memang itu kewenangan provinsi akan kita perbaiki kemudian bagaimana agar sekali lagi menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik Muhammad Fitri Hernadi berharap angkutan yang dinilai atau dianggap kadar layak ini bisa secepatnya diperbaiki demi keselamatan penumpangwan pengendara lainnya